Wow kayaknya spesial banget tuh isinya Buat kalian yang kangen sama resep yang satu ini Di video kali ini aku mau sedikit share resep roll sawi ayam versi jelatot ala DEBM Ini resepnya udah aku cobain dan rasanya bener-bener juara banget Pokoknya kalian wajib coba ya Bikinnya gampang banget guys Disini kalian cuma cukup siapin 1 buah sawi putih Terus daun sawi putihnya kalian kukus kayak gini Atau kalau mau direbus juga boleh ya Sambil nunggu kukusan disini juga aku mau iris-iris atau potong-potong 1 ikat bawang daun Kemudian aku mau parut 1 buah wortel Kalau udah sekarang disini kita blender halus 6 cabai merah besar secukupnya cabai keriting 2 ruas kencur 6 cabai rawit 10 siung bawang merah Dan 3 siung bawang putih Sekarang semua bahannya aku blender halus pakai chopper dari Mitochiba Yang paling aku suka pakai chopper ini tuh Jadi tekstur dari sambalnya itu bisa kasar atau bisa halus juga guys Oke sekarang bahannya kita masak sebentar aja tanpa pakai bumbu ya Kalau udah sekarang disini aku mau masukin 500 gram ayam paha filet Tambahkan 1 butir telur Kemudian masukkan juga bahan cabai yang tadi udah kita blender dan kita masak ya Dari secukupnya penyedap rasa Oh iya karena choppernya gak muat Jadi bahannya mau aku pindahin ke dalam chopper yang lebih besar Tuh kan enaknya pakai chopper Mitoch kita bisa dikasih tempat untuk bumbu yang lebih kecil Atau bumbu yang lebih banyak kayak gini nih Kalau semua bahannya udah selesai di blender Sekarang kita pindahin ke dalam tempat Kemudian kita masukkan wortel yang udah kita paru tadi Masukkan juga irisan daun bawang bersamaan wortel Kalau udah tinggal kita aduk-aduk semua bahannya sampai bener-bener tercampur dengan merata ya Nah sekarang disini aku mau ambil sawi putihnya dari kukusan Ini dia hasilnya bener-bener lentur banget Kalau udah sekarang aku mau siapin sawi putihnya di atas talenan kayak gini Tinggal kasih isian ayam yang tadi udah kita olah Lalu kita gulung-gulung kayak gini ya Lakukan berulang sampai isian ayam dan sawi putih habis Kalau udah selesai sekarang tinggal kita kukus deh semua roll sawi ayamnya Kita kukus kurang lebih selama 8-10 menit aja ya Oke guys ini dia hasilnya Dan setengah roll ayam sawinya bakal aku goreng Buat kalian yang gak suka digoreng lagi atau lebih suka dikukus Kalian juga boleh skip adegan yang ini ya Ini kita gorengnya sebentar aja sampai luarnya agak mencoklat seperti ini Lalu kita angkat deh Wow ini dia hasilnya guys Yang sebelah kiri itu yang kukusan Dan sebelah kanan itu yang goreng Ini resepnya udah bener-bener-bener aku cobain Dan kalian wajib coba Selamat mencoba ya Sampai jumpa ya Terima kasih.